Intro Waduh, saya keingat saya ada hutang yang belum saya lunasi nih Demikian suatu pagi, sang babi berkata kepada saya Hutang siapa be? Saya pun bertanya heran Dulu di tahun 98, ada seorang manajer di Pertamina memberi saya ide yang luar biasa Dia mengajari saya dan memberikan banyak insight Bahwa suatu hari nanti kebutuhan LPG akan naik sangat besar Lalu dia mengurai detail dan rinci mengenai pabrik LPG Dimana 4 tahun kemudian pabrik itu kita miliki Itu ide dia Lalu saya janji akan memberikan dia sesuatu kalau bisnis ini jalan Dan sekarang sudah 18 tahun, saya keingat bahwa janji itu belum saya tepati Pertamina, dia manajernya Saya pun bertanya ingin tahu lebih jauh Oh bukan, itu pabrik LPG swasta dimana sumbernya memang dari Pertamina Tapi bukan pabrik negara, swasta murni Dia mengatakan bahwa pasarnya akan meningkat sangat tajam Kebutuhannya sangat besar dan dia benar Oke, saya pikir dia main proyek Demikian saya komentar dan bertanya lagi Emang babi janji apa ke dia? Saya tidak bilang langsung sih ke dia Babi menjawab demikian Saya nyeniat dalam hati Saya heran dengan perkataannya Namun belum sempat bertanya Dia berkata pada sekretarisnya Ada mobil apa di kantor? Yang dijawab oleh sekretarinya ada Innova, Camry, Altis Dan kebetulan memang di tahun itu kami baru membeli banyak mobil baru untuk mobil kantor Kasih saya yang Altis deh Semua surat lengkap dan mobilnya Lalu carikan alamat bapak ini Dia menyebutkan sebuah nama dan kartu Nama yang sudah usang Dengan sigap sang sekretaris mencari Dan dalam waktu 30 menit alamat sang manajer Yang ternyata manajer tersebut sudah pensiun 10 tahun yang lalu Ditemukan Dia tinggal di sekitar Depok Si babi pun memutuskan berangkat dengan supirnya ke lokasi tersebut Dia komentar singkat Saya harus tunaikan janji saya Saya jalan dulu ya Dia pun berangkat dengan riang Siang, dia sudah kembali ke kantor Dibilangan kebayaran baru yang tua Tapi asri itu dengan wajah sumeringah Senang dia Lalu dia berkata Puas saya Lalu dia komentar lagi Sayang beliau tidak ada di rumah Jadi saya berikan ke istrinya Sore, seperti biasa kami berkumpul di taman belakang Dia ingin opi ditemani saya Kesempatan ini pun saya manfaatkan Untuk saya bertanya padanya Beh, maaf nih ya Itu adi yang gak kegedean Begini, katanya berfilosofi Gak ada kenikmatan dari kehidupan ini selain memberi Memberi itu nikmat sekali Kalau dibilang kegedean Saya gak tahu Yang penting saya ikhlas Bener deh Lebih nikmat memberi Daripada menerima Selagi kami berbincang Sekretaris datang memotong pembicaraan kami Dan mengatakan Sang manajer tadi ternyata datang Si Babe dengan wajah senang berkata Bawa kesini deh Ke belakang Ngopi santai Sang manajer akhirnya datang Ke taman di belakang Namun wajahnya agak sedikit tegang Wajah ceria Babe jadi agak menurun cerianya Dan berkata Apa kabar? Sudah 18 tahun gak ketemu Bagaimana kabarnya? Lalu keduanya saling berjabat tentangan Tanpa jeda lama Sang manajer berkata Maaf nih pak Saya gak bisa terima Pemberian Bapak ini Ini bukan hak saya Ini surat-surat Dan kuncinya Dan mobilnya Saya kembalikan pak Sang Babe dengan muka menegang berkata Loh gak bisa pak Ini hak anda Terima saja Sesudah janji Kalau proyek ini berjalan Saya akan kasih hadiah buat bapak Loh pak Bapak tidak pernah berjanji apapun dengan saya Proyek yang mana maksud bapak Si Babe berkata LPG di Sumatera Lah saya kan gak ikut-ikutan Kita cuma ngobrol Biasa saya gak bisa terima nih hadiah bapak Bener saya gak bisa terima Nanti saya dibilang korupsi pak Demikian sang manajer berusaha berargumen Bapak kan gak jabat Kata Babe melanjutkan perkataannya Ini pertemanan Karena Anda telah memberikan saya pelajaran Dan peluang bisnis yang luar biasa bagus Terima aja nih mobil Sang manajer pun berkata Gak bisa pak Itu bukan hak saya Babe langotot Ini janji saya Sejak dulu Bener saya janji Makanya saya ingin menunaikan janji saya Saya gelisah kalau belum menunaikan janji saya Maaf Saya baru teringat tadi pagi Sang manajer pun berkata Pak Saya ini memang butuh uang Butuh biaya untuk obat-obatan Bukan berarti saya harus menerima sesuatu yang bukan hak saya Perdebatan itu memanjang dan saling menyatakan kebenarannya Saya sebagai orang yang di tengah bengong mendengar perkataan argumen mereka berdua Bagi saya ini dua orang baik Berdebat sesuatu yang baik dengan kebenaran masing-masing Dimana akhirnya berdua bersepakat menerima dan memberi uang senilai 50 juta rupiah Dimana keduanya di akhir perdebatan itu berpelukan dengan akrab Dan aneh menurut saya Karena sang babes sampai menitikan air mata Ketika sang manajer akhirnya mau menerima Saya hanya berkomentar dalam hati Ya Allah terima kasih sudah dipertontonkan Dua ahlak mulia di hadapan saya Untuk saya ambil pelajaran Akan janji yang harus ditepati Dan hak yang harus dijunjung tinggi Tanpa meminta lebih Terima kasih sudah menonton